Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang sifatnya berjangka panjang tetapi pasti. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kehidupan kita sering diwarnai oleh keinginan dan pemenuhan yang jangkanya pendek. Kita menikmati hal-hal yang kita nikmati secara instan, entah itu makanan, entah itu datangnya jawaban atas permintaan kita atau pesanan-pesanan online kita yang kemudian datang sangat cepat. Hal ini mempengaruhi juga cara berpikir kita dalam banyak hal. Salah satunya juga di dalam membayangkan bagaimana karya keselamatan Tuhan itu terjadi. Saya yakin banyak orang itu pasti membayangkan atau menginginkan kalau aku hidup seperti ini hasilnya tidak akan lama-lama. Kalau itu hidup di dunia berkatnya juga tidak akan datang berlama-lama. Kalaupun itu harus mengalami kematian, kemudian orang membayangkan bahwa kepastian akan surga atau neraka, kasarannya begitu ya, itu akan menghasilkan kejelasan dengan cepat. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Hari ini Tuhan Yesus melanjutkan penggambaran kerajaan Allah dengan rumpun gandum dan ilalang yang sering tumbuh bersama. Rumpun gandum tentu saja yang diharapkan tumbuh menjadi makanan manusia. Sedangkan ilalang adalah semacam hama yang tidak diharapkan oleh manusia tetapi bisa menggerogoti bertumbuhnya gandum ini. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Saya yakin dalam konteks yang saya katakan pertama tadi, Banyak orang juga membayangkan, Kalaupun itu kemudian harus dilakukan pemisahan antara gandum dan ilalang, Kita mengharapkan secepat mungkin. Bahkan secara detail Yesus menjawab para murid, Sebenarnya apa yang atau siapa persisnya yang menaburkan benih-benih buruk ini, Juga sekaligus yang menaburkan tentu saja benih baik ini. Injil hari ini dari Injil Matius 13 ayat 36-43, Memberikan gambaran penasiran Yesus yang sangat menarik ketika para murid bertanya kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Ladang ialah dunia, Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Lalu kemudian siapa mereka itu yang telah menaburkan benih yang buruk ini? Yesus mengatakan, Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Ketika kita melihat pembedaan yang jelas, Bahwa ada benih baik yang ditaburkan oleh pribadi yang baik, Dan benih buruk yang ditaburkan oleh orang yang buruk atau dikatakan iblis. Mungkin atau saya yakin juga, Kita mengharapkan pemisahan yang sesegera mungkin, Dan kemudian diadili secepat mungkin, Dan kemudian dipisahkan secepat mungkin. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Tuhan punya jalan pikiran yang berbeda. Ia menjawab bahwa semuanya itu tidak instan begitu saja, Karena bukan hanya kehendak manusia yang dipertimbangkan satu persatu, Tetapi kemudian karya keselamatan secara menyeluruh. Karena itu Yesus mengatakan lanjutannya, Waktu menuai ialah akhir jaman, Dan para penuainya adalah malaikat. Bayangkan, Waktu menuai kehidupan kita itu, Definitifnya adalah nanti pada akhir jaman, Bukan saat ini, Bukan saat melulu ketika kita meninggal, Tetapi ada saat, Bukan ketika manusia merencanakan, Tetapi saat ketika Tuhan berkenan, Nah, Permasalahannya, Orang yang harus berhadapan dengan janji yang sangat panjang seperti ini, Sering dihantui keraguan, Apakah benar Tuhan nanti masih ingat janjinya? Apakah nanti kalau pun dia ingat, Dia akan tetap setia janji itu, Untuk menepatinya? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Inilah tantangan kita semua, Ketika kita harus berhadapan dengan janji Tuhan yang sangat panjang, Hal kedua yang harus kita iman ini adalah, Bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji, Tak pernah ingkar janji bahwa, Setiap orang akan mendapatkan buah dari yang ditanamnya, Setiap orang akan menuai segala sesuatu yang pernah disemai dan ditanamkannya, Karena itu saudara-saudaraku sekalian, Tidak ada kata lain selain bertekun di dalam Tuhan, Tak peduli Tuhan itu akan melengkapinya dalam waktu dekat atau waktu panjang, Mana landasannya atau apa yang membuat kita itu, Mesti semangat, tetap semangat mengimani dia, Iman kita akan Tuhan itu bukan hanya iman akan Allah yang adil, Mengatakan Allah yang adil saja, Kita ini sudah senang, Ada pepatah-pepatah yang di dalam masyarakat itu dibakai, Orang itu akan memetik apapun yang dibuahkan di dunia, Dilakukan di dunia, Kalau melakukan yang baik, menghasilkan yang baik, Melakukan yang buruk, menghasilkan yang buruk, Tetapi di dalam iman, Apakah kita hanya akan masuk dalam batas itu? Apakah Tuhan hanya akan menjadi pribadi yang adil, Yang memberikan hal baik kepada orang yang berbuat baik, Dan yang buruk kepada orang yang berbuat buruk, Saudaraku sekalian yang terkasih, Kita dikuatkan untuk beriman, Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dikatakan, Pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Inilah yang mestinya membuat kita itu tetap enjoy, Tetap bahagia, Tetap menikmati kehidupan seperti apapun adanya, Entah itu berbuah cepat atau berbuah perlahan, Di dalam Tuhan kita tetap boleh tersenyum, Karena apa? Karena suatu ketika Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik, Bukan hanya yang teradil untuk kita, Tapi yang terbaik untuk keselamatan kita, Saudara-saudara yang terkasih, Ternyata kita masih bisa belajar banyak juga dari orang-orang kudus pendahulu kita, Dan juga guru spiritual kita, Santo Vincentius pada tahun 1650, Itu artinya dia sudah berumur 70 tahun, Dia mengatakan, Meskipun Tuhan mengulur waktu, Namun dia akan menunjukkan, Bahwa dia merestui keinginan kita, Asalkan keinginan kita itu disertai sikap pasrah kepada kehendaknya, Kita berbicara tentang kehendak Tuhan, Cukup sering hanya untuk menerima hal-hal sesaat yang tidak menyenangkan kita, Padahal bagi Vincentius, Kehendak Tuhan bukan hanya untuk membuat kita pasrah untuk hal-hal yang sesaat, Tetapi untuk menjadi semacam vision, Visi, Menjadi sesuatu yang dilihat di depan, Untuk kita ikuti, Itu rencana Tuhan, Dan kalau demikian, Kalaupun itu harus makin jauh, Makin jauh, Bagi Vincentius no problem, Karena itu dia mengatakan, Asalkan keinginan itu disertai sikap pasrah pada kehendaknya, Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Inilah tantangan kita semua di dalam beriman, Semoga dengan firman yang kita dengarkan hari ini, Juga sapaan Vincentius yang begitu nyata ini, Kita semua dikuatkan dan menjadi umat Allah yang tahan banting, Tahan banting kalau bahasa gampangnya tidak cengeng, Tidak cengeng karena seolah-olah, Oh apa yang saya mau harus terpenuhi saat ini, Tenang saja, Karena Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita, Tetapi yang sangat penting bagi kita semua adalah, Menguatkan sikap pasrah kita, Kepada rencana dan kehendak Tuhan, Karena kita percaya, Dia akan membawa kita, Kepada keselamatan, Kepada rumput yang hijau, Kepada air yang tenang, Tuhan menyertai Anda sekalian, Amin. Aku diutuk, Untuk mengasihimu Bapak, Dan juga untuk membuatmu, Dikasihimu manusia, Terima kasih.